Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapak di surga, Allah yang maha pengasih dan maha baik, terima kasih untuk penjagaanmu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak, terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sediakala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anakmu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendakmu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari engkau di kehidupanku. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amen. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari kitab pengkhutbah 8 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Ada suatu kesiasian yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria, itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya, walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab penghutbah 8 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, Suka cita dan hikmat, Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Kirsten Holmberg. Mari kita mulai kisah inspiratif. Setiap kali musim semi tiba, bunga-bunga sakura yang harum tumbuh mekar dan membanjiri Jepang dengan keindahan warna merah muda yang pucat maupun cerah, memanjakan indera penduduk lokal dan wisatawan yang menikmatinya. Mekar bunga yang tidak bertahan lama tersebut mendorong kesadaran orang Jepang untuk menikmati keindahan dan aromanya selagi masih ada, singkatnya pengalaman itu bahkan menjadikannya lebih berkesan dan emosional. Dalam bahasa Jepang, usaha menikmati sesuatu yang begitu cepat berubah itu disebut mono-no-aware. Sebagai manusia, wajar apabila kita mencari-cari dan berusaha mempertahankan perasaan yang senang. Namun, dengan menyadari bahwa hidup ini dipenuhi kesulitan, kita harus mengembangkan kemampuan untuk memandang rasa sakit maupun kesenangan melalui kacamata iman kepada Allah yang Maha Kasih. Kita tidak perlu terlalu pesimis memandang hidup ini. Dan sebaliknya, kita juga tidak perlu terlalu optimis sampai-sampai bersikap tidak realistis. Kitab penghutbah menawarkan teladan yang bermanfaat bagi kita. Meski kitab ini terkadang dianggap berisi sekumpulan pernyataan negatif, Raja Salomo yang menulis bahwa segala sesuatu adalah sia-sia, juga mendorong pembacanya untuk menemukan sukacita dari hal-hal sederhana di dalam kehidupan, dengan berkata, tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Sukacita akan dialami ketika kita meminta Allah memampukan kita, memahami hikmat, dan belajar untuk mengamati segala pekerjaan Allah, di masa suka maupun duka, dalam kesadaran bahwa kedua masa itu selalu hadir bergantian di dunia ini. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, musim seperti apa yang sedang Anda alami saat ini. Bagaimana Anda dapat menemukan sukacita di dalamnya? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Penulis kitab pengkhutbah, yang diyakini banyak ahli adalah Salomo, menyebut dirinya sebagai pengkhutbah, anak Daud, Raja di Yerusalem. Ia menunjukkan kepada kita seperti apa gambaran hidup tanpa Allah, dan bagaimana dia harus ada di dalamnya. Sang pengkhutbah mengamati realitas hidup yang tidak adil di dunia yang telah berdosa. Ada orang saleh yang dihukum bagai pendurhaka, ada penjahat yang diganjar bagai orang saleh. Namun, alih-alih terbebani oleh ketidakadilan itu, Salomo justru mengajak kita untuk menikmati hidup supaya kita merasakan kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidup, kita, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari, di bagian akhir kitabnya, penulis mengingatkan kita, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu tetap ada pengkhutbah 3 ayat 14 berkata, Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya, itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian, supaya manusia takut akan dia. Ketika Tuhan sudah menciptakan sesuatu, maka sesuatu itu akan tetap ada untuk selama-lamanya. Ketetapan dan keputusan Tuhan tetap berlaku dan tidak akan pernah berubah. Itulah kesaksian iman pengkhutbah. Melalui ayat bacaan di ini kita akan mendapatkan nilai kebenaran, yaitu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya, bahkan tidak dapat ditambah maupun dikurangi. Dan hal ini pada umumnya disebut takdir atau nasib. Misalnya, setiap yang hidup pasti akan mati. Takdir manusia hanya satu yakni pasti akan mati. Takdir atau nasib ini tidak bisa diubah, karena dengan demikian manusia diharapkan untuk memiliki rasa takut akan Tuhan. Akan tetapi kenyataannya manusia tidak pernah takut kepada Tuhan, kecuali orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Segala sesuatu yang ditetapkan Tuhan tidak dapat ditambah maupun dikurangi berlaku bagi orang yang belum lahir baru atau percaya kepada Kristus. Dan kali ini kita akan melihat kehidupan seseorang yang menjadi contoh bagi kehidupan setiap orang yang percaya, karena orang ini adalah orang yang percaya. Kita akan membaca dalam Yesaya 38 ayat 1-7 tentang kehidupan Hiskia. Seperti yang telah kita baca dalam pengkhutbah, bahwa takdir atau nasib itu pasti, dan takdir itu juga dialami Hiskia, di mana ia telah ditentukan untuk mati dalam usia tertentu oleh karena penyakitnya. Saat itu Hiskia tidak putus asa dalam menghadapi persoalan, walaupun persoalan ini sangat serius yaitu menyangkut hidup Hiskia yang tidak lama lagi. Hiskia benar-benar memegang janji Tuhan, seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat 7-11. Akhirnya Hiskia berdoa, Ya Tuhan engkau telah melihat kesetiaanku dalam beribadah kepadamu, maka menangislah ia dengan sangat, dan dalam waktu yang singkat Tuhan menjawab doa Hiskia, sehingga Tuhan menambahkan umur Hiskia 15 tahun lagi. Hiskia memerintah pada tahun 716-687 sebelum Masehi. Melalui kisah ini kita diingatkan tentang firman Tuhan yang berkata, Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi, di sini kita temukan ada suatu perbedaan antara anak Tuhan dengan orang dunia. Kalau anak Tuhan nasib atau takdir itu bisa berubah, sedangkan orang dunia tidak bisa berubah. Kisah Hiskia ini ditulis oleh Nabi Yesaya maupun oleh riwayat Raja-Raja Atatto para sejarahwan, karena peristiwa ini sangat penting, di mana kisah hidup Hiskia telah menjadi contoh bagi orang lain, termasuk orang yang belum mengenal Tuhan. Ternyata apa yang dialami oleh Hiskia telah membawa dampak yang luar biasa, di mana dari negara luar pun ingin tahu apa yang membuat Hiskia sampai mengalami hal yang demikian. Namun kenyataannya Hiskia tidak bersaksi atas kuasa Tuhan yang dia alami. Justru dia hanya memamerkan atau menunjukkan segala harta kekayaannya dengan sikap angkuh, maka terjadilah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan, di mana firman Tuhan menegurnya, sesungguhnya, suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan, dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Melalui urayan di atas biarlah boleh menjadi suatu pelajaran atau pemahaman dalam kehidupan kita. Bahwa segala sesuatu dapat berubah, karena bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Selama kita mencari Tuhan maka kasih setia Tuhan akan menyertai kita. Walaupun kita tidak tahu maksud Allah, tetapi ia berjanji bahwa apabila kita hidup dalam kebenaran, maka segala sesuatu yang kita kerjakan pasti akan berhasil, karena segala sesuatu indah pada waktunya, waktu Tuhan, dan di dalamnya terkandung kekekalan. Dan sebagai peringatan, janganlah kita menunggu persoalan datang baru kita mulai bertobat, tetapi selama ada kesempatan biarlah kita gunakan semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, tetaplah hidup bersama Tuhan agar Tuhan yang mengatur segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Kebijaksanaan hidup Pengkhutbah 7 ayat 14 berkata, Pada hari Mujur bergembiralah, tetapi pada hari Malang ingatlah, bahwa hari Malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari Mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Nas hari ini mengandung makna yang dalam dan mengajarkan tentang kebijaksanaan hidup. Ayat ini mengajarkan bahwa dalam hidup akan ada hari-hari yang baik, hari Mujur, dan juga hari-hari yang buruk, hari Malang. Ini adalah bagian alami dari pengalaman manusia. Ketika seseorang mengalami kesuksesan atau kebahagiaan dalam hidupnya, disarankan untuk bersuka cita dan bersyukur atas berkat tersebut. Ini mengajarkan pentingnya merayakan momen-momen kebahagiaan dalam hidup. Di sisi lain, saat seseorang menghadapi kesulitan, penderitaan, atau kegagalan, penting untuk mengingat bahwa itu adalah bagian dari hidup juga. Ini menekankan perlunya menerima tantangan dan ujian dengan ketabahan dan keberanian. Ayat ini mengingatkan bahwa manusia tidak dapat memprediksi masa depan mereka. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok atau di masa depan. Ini menekankan pentingnya hidup di saat ini dan menghargai setiap momen yang diberikan kepada kita. Ayat ini juga menunjukkan bahwa baik hari Mujur maupun hari Malang telah dijadikan oleh Allah. Ini mengajarkan tentang kekuasaan dan rencana Allah dalam mengatur segala sesuatu dalam hidup manusia. Apa yang hendak kita renungkan dari Nas hari ini? Nas hari ini menekankan beberapa hal penting yang patut direnungkan. Pertama, ketidakpastian hidup. Manusia tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Ada hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Tetapi juga ada hari-hari yang penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Hal ini menggarisbawahi bahwa hidup itu penuh dengan ketidakpastian. Dan kita harus siap menerima tantangan yang mungkin terjadi. Kedua, perspektif tentang kesulitan. Saat menghadapi hari Malang, kita diingatkan untuk tetap mengingat bahwa Allah juga menciptakan hari itu. Ini mengajarkan kita untuk tidak menyalahkan Allah atau keadaan atas kesulitan yang kita alami. Tetapi untuk menerima dan menghadapinya dengan bijaksana. Ketiga, kesadaran akan rencana Allah. Pernyataan ini menunjukkan kepercayaan pada rencana Allah yang lebih besar. Baik dalam keberhasilan maupun kegagalan. Kita harus menyadari bahwa semuanya merupakan bagian dari rencana Allah untuk kita. Ini menekankan pentingnya percaya pada rencananya dan menerima apapun yang dia berikan kepada kita. Keempat, kesempatan untuk bertumbuh. Meskipun hari-hari yang sulit mungkin tampak tidak menyenangkan. Mereka juga bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu. Melalui kesulitan, kita dapat belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri. Menguatkan iman dan memperdalam hubungan kita dengan Allah. Karena itu, dengan merenungkan pernyataan ini, kita diingatkan untuk hidup dengan kesadaran akan ketidakpastian hidup, menerima segala sesuatu dengan lapang dada, dan percaya pada rencana Allah yang lebih besar, baik dalam kebahagiaan maupun kesulitan. Apa yang Alkitab katakan tentang kemakmuran? Kemakmuran, kemakmuran adalah tema populer yang telah tertanam dalam pesan Kristiani. Karena kedengarannya sangat membesarkan hati, dan ada ayat-ayat Alkitab yang tampaknya mendukung kemakmuran, banyak guru populer yang menggantikan pengajaran kemakmuran dengan doktrin yang masuk akal tentang pertobatan, salib, dan realitas neraka. Hasrat kita untuk menjadi sejahtera begitu kuat, sehingga kita tertarik pada ajaran ini bagaikan ngengat yang terbang kenyala api. Janji kemakmuran, dipadukan dengan spiritualitas, menawarkan harapan, bantuan finansial, dan hubungan dengan Tuhan sekaligus. Para pengkhutbah kemakmuran juga memberi tahu kita apa yang ingin kita percayai. Dasar pemikiran dari khutbah kemakmuran atau pengajaran firman iman adalah, Karena Tuhan itu baik, Dia menghendaki anak-anaknya sejahtera dalam hal kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan. Dan karena Dia kaya, Dia mampu mewujudkannya. Sulit untuk memisahkan fakta Alkitabiyah dari fiksi buatan manusia. Apa sebenarnya yang diajarkan Alkitab tentang kemakmuran? Kita harus mulai dengan pengakuan bahwa seluruh ciptaan adalah milik Tuhan. Dialah yang memiliki segala sesuatu, dan apa yang Dia lakukan terhadap segala sesuatu itu adalah keputusannya. Kita juga tahu bahwa Dia baik dan ingin memberi kita hal-hal yang baik. Anugerah terbesar yang telah Allah berikan, putranya sendiri, Yesus. Ketika kita telah menerima anugerah itu dan menerima kehormatan tinggi untuk diangkat menjadi keluarga Allah, Sang Pencipta menjadi Bapak kita. Dia mengasihi kita seperti anak-anaknya yang terkasih. Sebagaimana seorang ayah di dunia ingin anak-anaknya sejahtera dalam banyak hal. Demikian pula Allah, sama seperti ayah di dunia yang senang memberi anak-anaknya pemberian yang baik. Demikian pula Bapak surgawi kita yang senang memberi kita pemberian yang baik. Sebagai anak-anaknya, kita dapat mengharapkan dia untuk menjaga kita. Memang benar Tuhan ingin anak-anaknya sejahtera, tapi dalam hal apa? Pemahaman populer mengenai kemakmuran melampaui apa yang diajarkan Alkitab. Para pengajar kemakmuran berfokus terutama pada saat ini dan saat ini, mencari kekayaan sebagai bukti berkat Tuhan. Mereka menyertakan beberapa ayat Alkitab di luar konteks ke dalam hype mereka dan menyebutnya sebagai pengajaran Alkitabiah. Namun, keinginan Tuhan agar kita sejahtera mungkin tidak mencakup kekayaan materi sama sekali. 1 Timotius 6 ayat 9 memperingatkan, Ingatkan, orang yang ingin menjadi kaya jatuh ke dalam pencobaan dan perangkap, dan ke dalam banyak keinginan yang bodoh dan merugikan, yang menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Ada berbagai jenis kemakmuran, yang mana kemakmuran materi atau finansial hanyalah salah satunya. Jenis kemakmuran lainnya mungkin jauh lebih penting di mata Tuhan. Seringkali, Tuhan tidak dapat mempercayakan kemakmuran materi kepada kita karena kita menjadikannya berhala. Yesus berkata, Betapa sulitnya bagi orang kaya untuk mendapat bagian dalam kerajaan Allah, kekayaan dengan cepat menguasai kita dan menjanjikan keamanan yang tidak dapat diberikannya, Kesejahteraan dapat menjadi pengganti tujuan sebenarnya dalam mengejar Tuhan dan kebenarannya. Sebagai Bapak yang baik, Tuhan mungkin menahan apa yang kita dambakan, dan malah memilih memberikan apa yang benar-benar kita butuhkan. Dia memikirkan manfaat kekal bagi kita, bukan kenyamanan jangka pendek kita. Pengajaran kemakmuran juga salah karena mencakup gagasan bahwa salib Kristus menyembuhkan semua penyakit fisik dan mental kita. Jika penebusan Yesus memberikan kesembuhan dan kemakmuran fisik saat ini, maka kita seharusnya berharap untuk berumur panjang, hidup sejahtera dan bebas dari segala penyakit, kelemahan, dan penyakit. Namun bukan kemakmuran duniawi dan fisik yang disediakan oleh penebusan Kristus, itu adalah kemakmuran surgawi dan rohani. Beberapa hamba Allah yang paling setia menderita penyakit fisik yang tidak disembuhkan secara ajaib. Dan banyak orang percaya sepanjang sejarah dipenjarakan, disiksa, dan akhirnya dibunuh. Mereka berjalan dengan mengenakan kulit domba dan kulit kambing, melarat, dianiaya dan dianiaya. Mereka mengembara di padang gurun dan gunung-gunung, tinggal di gua-gua dan lubang-lubang di tanah. Gereja mula-mula tidak tahu apa-apa tentang ajaran kemakmuran yang populer saat ini. Mereka mungkin tidak makmur dalam kekayaan dan tanah, namun mereka makmur dalam kemurahan hati, dalam kasih, dan dalam persekutuan dengan Kristus dan satu sama lain. Cita-cita Tuhan bagi dunia ini adalah kesempurnaan. Dia menciptakannya dengan sempurna, menginginkan agar kita menikmati kehidupan yang sempurna dan persekutuan yang sempurna dengannya, dan menginginkan agar kemakmuran menjadi cara hidup. Namun dosa merusak rencana yang sempurna itu, dan sekarang kemakmuran, kesehatan, dan kehidupan yang bebas dari masalah adalah hal yang mustahil bagi banyak orang dan hanya akan berlalu begitu saja. Allah memang menawarkan kesejahteraan kepada kita yang tidak bisa dijelaskan, namun hal itu mungkin tidak akan terjadi selama kita tinggal di bumi dalam waktu yang singkat. Bagi banyak orang, realisasi penuh dari pemulihan Tuhan hanya akan dialami ketika kita meninggalkan dunia ini dan memasuki hadiratnya dalam kekekalan. Ibrani 11 mencantumkan lusinan hamba Tuhan yang setia yang diharapkan bisa hidup sejahtera karena kesetiaan mereka. Namun ayat 39 dan 40 mengatakan ini, Dan mereka semua, yang mendapat persetujuan melalui iman mereka, tidak menerima apa yang dijanjikan. Sebab Allah telah menganugerahkan kepada kita sesuatu yang lebih baik, supaya di luar kita mereka tidak dapat disempurnakan. Setiap anak Tuhan yang dibeli dengan darah Yesus Kristus akan mengalami kemakmuran melebihi imajinasi terliar kita untuk selama-lamanya, sampai saat itu tiba, kita berjalan dengan iman. Roma 8 ayat 17-18 menjanjikan hal ini. Jadi jika kita masih anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris, yaitu ahli waris Allah dan turut serta dalam penderitaan Kristus, jika kita turut mengambil bagian dalam penderitaannya, supaya kita juga dapat mengambil bagian dalam kemuliaannya. Saya menganggap penderitaan kita saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan terungkap dalam diri kita. Menjadi ahli waris bersama Kristus berarti selamanya kita akan menikmati segala milik Tuhan. Tidak ada kemakmuran duniawi yang dapat menandingi hal itu. Kenikmatan dunia adalah kesiasian. Hidup yang tidak selaras dengan imannya akan membawa kesiasian. Kitab pengkotbah memberikan kritikan kepada orang yang hidupnya tidak selaras dengan imannya. Pengkotbah mengecam orang yang salah menentukan prioritas hidup. Ia dengan lantang melawan praktik manusia jamannya yang menomor duakan Allah. Lebih sadis lagi, kalau orang mulai mengklaim dirinya sama seperti Allah, atau menggantikan Allah dengan Allah-Allah lain. Allah baru orang zaman ini adalah handphonenya, tabletnya, komputernya atau kegemaran lainnya. Orang bisa menghabiskan waktunya belasan jam sehari dengan HP, tablet dan komputer, tetapi lupa untuk meluang waktu biar beberapa menit berbicara dengan Tuhan. Memang segala sesuatu akan sia-sia kalau kita tidak memiliki pegangan hidup. Benar segala sesuatu adalah sia-sia kalau manusia salah menentukan prioritas dalam hidup. Betul segala sesuatu sia-sia kalau manusia salah menentukan arah hidupnya. Kalau manusia mengarahkan hidupnya pada hal-hal duniawi saja maka akan berujung pada kesiasian. Kalau manusia salah membuat skala prioritas dalam hidup maka akan bermuara pada kebinasaan. Kita harus menata kembali hidup kita dengan membuat kesimbangan antara yang duniawi dan rohani. Antara yang sesaat saja dan untuk yang jangka panjang sifatnya. Yang membuat hidup kita berarti atau sia-sia adalah kita sendiri. Kalau mau hidup ini berarti, lakukanlah hal-hal yang mendatangkan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan kedamaian. Kita harus memihak pada budaya kehidupan. Budaya kehidupan adalah membiasakan segala sesuatu yang baik, kerja keras, komitmen dan fokus pada hal-hal yang positif, mengapresiasi hal-hal baik yang orang lain lakukan, meningkatkan efektivitas dan efesiensi dari segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Di atas semuanya itu, jangan pernah melupakah Tuhan, memohon berkat dan penyertaannya. Beralasan sekali kalau kitab pengkotbah mengatakan, segala sesuatu sia-sia belaka. Apakah faedah yang diperoleh orang dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari, kalau semuanya itu tidak diarahkan kepada sukacita dan kedamaian dalam hidup, yang sia-sia adalah yang tidak didasarkan pada ketulusan dan kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman, keterbukaan dan saling pengertian, yang tidak terarah kepada kepentingan bersama dan kepada keluhuran dan kemuliaan Allah. Jika kita teliti pericope kotbah minggu ini, maka kita akan melihat hidup kesiasian yang dituliskan oleh penulis kitab pengkotbah ini, yakni, mendirikan rumah-rumah dan menanami dan mengusahakan kebun-kebun dengan rupa pohon-pohon, menggali kolam-kolam untuk mengairi pohon-pohon, membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, mengumpulkan perak dan emas, mengumpulkan harta benda raja-raja, mencari biduan-biduan dan biduanita-biduanita, serta gundik, tidak merintangi mata dari apapun yang dikehendakinya. Hal-hal yang diraih di atas menjadi sia-sia absen dalam hidup seseorang ketulusan dan kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman, keterbukaan dan saling pengertian. Agar kita tidak masuk dalam kategori yang sia-sia di bawah kolong langit ini, maka mari kita hidup sesuai dengan ketulusan, kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman, sesuai dengan kekayaan batiniah yang terarah kepada kepentingan bersama dan demi keluhuran dan kemuliaan Allah. Kita telah dibangkitkan Kristus dari keterpurukan dosa, berkat kematian dan kebangkitannya, karena itu pikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah, hal-hal inilah yang membuat hidup kita bermakna, Dengannya, kita menolak kesiasian, yang dikritikan oleh kitab pengkotbah kepada para pendengarnya. Kesiasian yang dibahasakan oleh kitab pengkotbah, diperjelas oleh Paulus. Dalam suratnya kepada orang di kolose, ia memberi penegasan serta contoh-contoh yang jelas. Menurutnya yang sia-sia itu adalah, hidup yang terarah pada hal-hal duniawi, mendewakan kenikmatan dunia, percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, keserakahan dan penyembahan berhala. Dusta, pengotak gotakan orang, orang Yahudi, orang Buddha, merdeka, singkatnya semua yang buruk dan jahat, itulah yang membuat manusia menjadi makhluk yang sia-sia. Kenakan hidup Kristus supaya kita selamat. Timbul pertanyaan kita sekarang, bagaimanakah seorang dapat melawan kenikmatan kesiasian? Ada beberapa strategi yang boleh kita lakukan, yakni, Pertama, lakukanlah segala perbuatan baik dengan ketulusan dan kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman, keterbukaan dan saling pengertian. Apabila seorang melakukan suatu perbuatan baik, karena hasrat untuk dipuji, maka perbuatan tersebut kehilangan nilainya di mata Tuhan. Apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kuncinya adalah melakukan perbuatan-perbuatan cinta kasih yang tersembunyi, yang dilihat hanya oleh Allah saja. Ini membangun keakraban dengan Allah dan menanamkan dalam diri kita suatu keacuhan yang sehat terhadap pujian dunia. Kedua, lakukanlah segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan. Sainta tegi lain dalam melawan kesiasian adalah menanamkan kasih kepada Tuhan dalam diri orang-orang lain. Yakni, menawarkan perbuatan-perbuatan baik kepada Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Belajar untuk melihat Tuhan dalam diri sesama dan mengasihinya dalam diri sesama. Kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam diri sesama ini telah menggerakkan tak sedikit para kudus pada cinta kasih yang universal dan gagah berani. Dengan cinta kasih universal kita bermaksud menunjukkan cinta kasih dan kebaikan pada semua orang, tanpa peduli kepribadian ataupun perangai mereka. Ini bukan tugas yang mudah. Mudah berlaku baik pada seseorang yang menyenangkan, adalah jauh lebih sulit berlaku baik pada seseorang yang mudah naik pitam atau tak tahu adat atau tak tahu berterima kasih, Itulah sebabnya mengapa menjangkau seorang yang sulit sangat membantu dalam memurnikan niat-niat kita. Sebab pada tahap itu, kita bermurah hati demi cinta kepada Kristus, bukan demi cinta kepada pujian. Renungkan, berefleksi dari pembahasan kotbah di atas. Apakah yang hendak kita renungkan dan tindak lanjuti dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, jika kita hendak melakukan segala sesuatu, lakukanlah dengan ketulusan dan kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman, keterbukaan dan saling pengertian. Kedua, jika kita hendak melakukan segala sesuatu, lakukanlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mencari popularitas kita semata. Ketiga, marilah kita menyadari bahwa membuat orang bahagia dalam arti yang sesungguhnya dalam hidup, yaitu kalau ia memiliki keseimbangan antara yang batiniyah dan jasmaniyah. Orang yang tidak timpang hidup rohani dan hidup jasmaninya, mereka itulah yang memiliki kedamaian dan sukacita yang sejati dalam hidup. Orang yang kaya batinnya, pasti selalu dipenuhi dengan sukacita dan damai. Orang yang kaya secara materi belum tentu mengalami kegembiraan dan kedamaian, karena selalu dikejar oleh bayang-bayang kekayaannya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena itu, lawanlah hidup kenikmatan dunia yang sia-sia dengan tindakan yang berkenan bagi Tuhan. Ringkasan kitab penghutbah, penulis, kitab penghutbah tidak secara langsung mengidentifikasi penulisnya. Ada beberapa ayat yang menyiratkan bahwa Salomo menulis kitab ini. Ada beberapa petunjuk dalam konteksnya yang mungkin menunjukkan bahwa ada orang lain yang menulis kitab tersebut setelah kematian Salomo. Mungkin beberapa ratus tahun kemudian. Namun, kepercayaan konvensional menyatakan bahwa penulisnya memang Salomo. Artikel selengkapnya, siapa yang menulis kitab penghutbah? Siapa penulis kitab penghutbah? Tanggal penulisan, pemerintahan Salomo sebagai Raja Israel berlangsung dari sekitar tahun 970 sebelum masehi sampai sekitar tahun 930 sebelum masehi. Kitab penghutbah kemungkinan besar ditulis menjelang akhir masa pemerintahannya, kira-kira tahun 935 sebelum masehi. Tujuan penulisan penghutbah adalah kitab perspektif. Narasi, sang penghutbah, atau sang guru, mengungkapkan depresi yang pasti diakibatkan oleh pencarian kebahagiaan dalam hal-hal duniawi. Buku ini memberikan kesempatan bagi umat Kristiani untuk melihat dunia melalui sudut pandang seseorang yang, meskipun sangat bijak, mencoba menemukan makna dalam hal-hal yang bersifat sementara dan manusiawi. Hampir setiap bentuk kesenangan duniawi dieksplorasi oleh sang penghutbah, dan tidak ada satupun yang memberinya makna. Pada akhirnya, penghutbah menerima bahwa iman kepada Tuhan adalah satu-satunya cara untuk menemukan makna pribadi. Dia memutuskan untuk menerima kenyataan bahwa hidup ini singkat dan pada akhirnya tidak berharga tanpa Tuhan. Penghutbah menyarankan pembaca untuk fokus pada Tuhan yang kekal daripada kesenangan sementara. Ayat kunci, penghutbah 1 ayat 2, kesiasian di atas kesiasian. Kata penghutbah, kesiasian di atas kesiasian, segala sesuatu adalah kesiasian. Penghutbah 1 ayat 18, Sebab dengan banyak hikmah timbul banyak duka cita, semakin banyak pengetahuan, semakin banyak kesedihan. Penghutbah 2 ayat 11, Tetapi ketika aku mengamati segala yang telah dilakukan tanganku dan apa yang telah kuusahakan dengan susah payah, maka segala sesuatu itu sia-sia, bagaikan usaha menjaring angin, tidak ada keuntungan apapun di bawah matahari. Penghutbah 12 ayat 1, Ingatlah penciptamu pada masa mudamu, sebelum datangnya hari-hari kesukaran dan mendekatnya tahun-tahun di mana kamu berkata, Aku tidak menyukainya. Penghutbah 12 ayat 13, Sekarang semua sudah telah didengar, inilah kesimpulan dari perkara ini. Takutlah akan Allah dan patuhi perintah-perintahnya, sebab inilah seluruh kewajiban manusia. Ringkasan singkat, dua frasa sering diulang dalam penghutbah. Kata yang diterjemahkan sebagai kesiasian, dan tidak berarti, sering muncul, dan digunakan untuk menekankan sifat sementara dari hal-hal duniawi pencapaian manusia yang paling mengesankan akan ditinggalkan. Ungkapan, di bawah matahari, muncul sebanyak 28 kali, dan mengacu pada dunia. Fana, ketika penghutbah mengacu pada segala sesuatu di bawah matahari, yang dia maksud adalah hal-hal yang bersifat duniawi, sementara, dan manusiawi. Tujuh pasal pertama kitab penghutbah menggambarkan semua hal duniawi di bawah matahari yang ingin dipenuhi oleh penghutbah. Ia mencoba penemuan ilmiah, kebijaksanaan dan filsafat, kegembiraan, alkohol, arsitektur, properti, dan kemewahan, menemukan makna, seperti materialisme, dan bahkan kode moral. Ia menemukan bahwa segala sesuatu tidak ada artinya, hanya pengalihan sementara yang, tanpa Tuhan, tidak memiliki tujuan atau umur panjang. Penghutbah pasal 8-12 menggambarkan saran dan komentar penghutbah tentang bagaimana kehidupan harus dijalani. Dia sampai pada kesimpulan bahwa tanpa Tuhan, tidak ada kebenaran atau makna hidup. Dia telah melihat banyak kejahatan dan menyadari bahwa pencapaian terbaik manusia pun tidak ada artinya dalam jangka panjang. Maka ia menasihati pembaca untuk mengakui Tuhan sejak muda dan mengikuti kehendaknya. Untuk semua kesiasian yang dijelaskan dalam kitab penghutbah, jawabannya adalah Kristus. Menurut penghutbah 3 ayat 17, Allah menghakimi orang benar dan orang jahat, dan orang benar hanyalah mereka yang ada di dalam Kristus. Allah telah menempatkan kerinduan akan kekekalan dalam hati kita, dan telah menyediakan jalan menuju kehidupan kekal melalui Kristus. Kita diingatkan bahwa memperjuangkan kekayaan dunia bukan hanya sia-sia karena tidak memuaskan. Namun kalaupun kita bisa memperolehnya, tanpa Kristus kita akan kehilangan jiwa dan apa untungnya. Pada akhirnya, setiap kekecewaan dan kesiasian yang digambarkan dalam kitab penghutbah ada solusinya di dalam Kristus, hikmat Allah, dan satu-satunya makna sejati yang dapat ditemukan dalam kehidupan. Penghutbah menawarkan kesempatan kepada umat Kristiani untuk memahami kekosongan dan keputusasaan yang dihadapi oleh mereka yang tidak mengenal Tuhan. Mereka yang tidak memiliki iman yang menyelamatkan di dalam Kristus dihadapkan pada kehidupan yang pada akhirnya akan berakhir dan menjadi tidak relevan lagi. Jika tidak ada keselamatan dan tidak ada Tuhan, maka kehidupan tidak ada gunanya, tetapi juga tidak ada tujuan dan arah menuju kehidupan itu. Dunia, di bawah matahari, yang terpisah dari Allah, adalah dunia yang membuat frustrasi, kejam, tidak adil, singkat, dan sama sekali tidak ada artinya. Namun bersama Kristus, kehidupan hanyalah bayangan kemuliaan yang akan datang di surga yang hanya dapat dicapai melalui dia. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapak, terima kasih, karena engkaulah sumber keindahan dan sukacita dalam hidupku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Selamat menikmati. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami, Bapak Surgawi. Tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita, sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.